Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Disini tim sukses bapak semua kata warga Biasanya gubernurnya masuk yang anggota tim jadi sukses katanya ya Kata Sandi ya Warga Bukiduri juga sudah lebih dulu bertemu dengan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambulkan gugatan class action yang diajukan warga Bukiduri Terkait penerbitan ya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI pada 28 September 2016 Warga Bukiduri mendatangi balik kota untuk mengingatkan Anies sastas janjinya itu Dan kemudian DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati keputusan pengadilan yang memenangkan warga Bukiduri dalam gugatan class action Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengajukan banding lagi Mengenai Bukiduri kita menghormati keputusan pengadilan Kita tidak berencana melakukan banding Ujar Anies di balik kota Jakarta Jalan Merdeka Selatan Kamis 26 Oktober Untuk selanjutnya kata Anies Pemprov DKI Jakarta akan berbuk dengan warga Bukiduri Warga akan kita ajak Ikut menentukan pengaturan daerah Bukiduri selanjutnya Kita berjalan bersama-sama pengaturan daerah Bukiduri yang akan dirasakan manfaatnya untuk semua Ujar Anies Baswedan Ketua Komunitas Siliwung Merdeka Santiawan Sumardis Siap mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mewujudkan kampung susun untuk warga Bukiduri Konsep kampung susun sendiri sudah lama ditawarkan Komunitas Siliwung Merdeka kepada Pemprov DKI Jadi justru kami membantu Pemprov DKI untuk memberikan solusi kemacatan itu Dengan kampung susun Ujar Santiawan di Balik Kota DKI Jakarta Jalan Merdeka Selatan Kampung susun ini tidak jadi dibangun sebagai solusi perortiban Bukiduri pada pemerintahan Basuki Sayapurama Santian mengatakan pemerintahan sebelumnya lebih percaya dengan sistem Rusunawa Kata dia warga Bukiduri yang datang ke Balik Kota Pakidu tidak mau menerima unit Rusun Lah ya coba bayangkan Punya tanah punya rumah lalu dikusur lalu hilang pekerjaannya Lalu disuruh sewa Rusunawa rawa bebek kan aneh sekali Dari mana mereka akan membayar uang sewa gitu ingin kata Santiawan Dia senang membunuh DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka dengan usulan yang muncul dari masyarakat Anies akan segera mengatur pertemuan untuk membahas lebih lanjut rencana kampung susun itu Beliau tuh sudah siap membicarakan secara teknis bagaimana membangunan kampung susun manusiawi Bukiduri yang berbasisan kooperasi komunitas warga berdaya demikian kata Santiawan Sebelumnya malah menjelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat telah memutus kegugatan kelas aksen kegugatannya juga oleh seorang satu kelompok kelompok kecil atas nama sebuah Kelompok besar yang diajukan warga Bukiduri terkait pengusuran yang dilakukan pemberudekan Jakarta pada 28 September 2016 Dalam putusan dipercaya pada Rabu 25 Oktober hakim memenangkan warga Ya hasilnya itu kegugatan warga Bukiduri sudah terima Kemudian pemberudekai dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum Demikian kata pengacara warga penggugat Fira Sumarowi ketika dikonfirmasi Rabu malam Fira mengatakan dalam amar putusannya matelis hakim mengatakan Pengusuran yang dilakukan pemberudekai telah melanggar hak asasi manusia Pemerintah salah semenang-menang mengusur warga penggugatan Ramusawara dan Gantirugi yang berkandilan Atas pertimbangan itu warga dinyatakan berhak menerima Gantirugi Begitu ya ceritanya ya Oke Di Kompas juga dikabarkan Sadiaga mengucapkan selamat kepada warga Bukiduri yang menang gugatan daripada pemuruf DKI Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sadiaga Uno bersindaguru dengan warga Bukiduri yang memenangkan gugatan Terhadap pemuruf DKI Jakarta Meski pemuruf DKI kalah Sadiaga mengucapkan selamat kepada warganya Dengan gaya berjanda Sadiaga mengatakan perjuangan warga belum selesai dan harus mendukung upaya pemerintah selanjutnya Ya pertama-tama selamat untuk menang ya Yang sudah menang Berarti Allah mengendengarkan mengabulkan Tapi itu belum selesai Bersama sepeda dengan pemerintah kita tata ya Kata Sadiaga di Balik Kota Jakarta Jalan Merdeka Selatan pada Jumat 27 Oktober Masih dari Kompas dikabarkan kalau Sadiaga Uno sebut ganti rugi warga Bukiduri untuk beli lahan kampung Susun Begitu ya Ya ini antara warga dengan Sadiaga Uno begitu ya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sadiaga Uno mengatakan Uang ganti rugi warga Bukiduri akan dikuniakan untuk membeli lahan Nah tersebut nantinya akan dipakai untuk membangun kampung susun warga Mereka itu berencana kompensasi yang diterima itu sesuai dengan keputusan pengadilan itu akan digunakan untuk membeli lahan Nah ya mudah-mudahan itu bisa dari pemerintah tidak terlalu jauh dari situ dan Ya kita akan membangunkan mereka Demikian kata Sadiaga di Eko Pak Ancol Sadiaga ingin lahan yang digunakan untuk membangun kampung susun tidak begitu jauh dari Bukiduri Sadi mengatakan Pemerintah DKI Jakarta kini akan melakukan pendekatan yang baik terhadap warga Bukiduri Warga akan diajak bicara bersama dengan komunitas untuk membangun pemukimannya Ketika ditanya apakah akan memberikan keterugi sesuai keputusan pengadilan Sadi mengatakan akan membeli lahan itu bersama warga Nanti kita lihat aspek hukumnya seperti apa Tapi konsep gambarannya besarnya adalah mereka ikut rembuk bersama Kita dengan diplomasi yang bagus demikian kata Sadiaga Uno Sebelumnya majlis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan atas kelas aksen Gugatan yang diujukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar Yang diajukan warga Bukiduri terkait pengusulannya yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta pada 28 September 2016 Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu Hakim memenangkan warga Hasilnya gugatan warga Bukiduri pun diterima Kemudian Pemerintah DKI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum Kata pengasara warga penggut Fera Sumarwi ketika dihubungi pada hari Rabu Begitu ya kan Biasanya ada komentar Ada komentar ya Gumir sama wakumnya mabok Masak telah milih negara disuruh gantilugi Kita membayar pajak masa mau berdiam diri Mana keadilannya Ibarat pencuri mengambil barang kita Dan kita harus bayar buat barang kita Apa kata dunia gantilugi ya rubah susun saja Jangan uang dong Harusnya warga DKI lain ajukan gugatan juga Masa duit pajak dikasihkan ke para perambas tanah negara Gak tahu deh Cara berpikir gue udah sekarang Udah salah kaprah kok didukung Kata Dino Aryo Tanah negara bisa digantilugi Ya bagus dong Kalau begitu Tapi menabrak peraturan tidak ya Oke Ada Riri Budiman cerdas Demikian katanya Oke Oke kita baca komentar ya Teman-teman semua yang terhadir pada video-video terhadir Dan kita langsung menuju ke TKP Dimana video Ya Adik Prabowo Adik dari Anisandi Untuk tidak patuh kepada pemerintah pusat Begitu ya Hahaha Ada komentar terhadir pada Ada 0087 Katanya anti Cina Begitu ya Ada 0087 Dia juga Cina Siapa yang gak tahu Kata saya gita Ada ada Rosliani Suti Ya 0087 Emak dia tuh Darah Batak Cina Rusia Bapaknya juga Tuhan Cina Purwokerto Kata Rosliani Suti Ya Ada Flower Belum Kumpulan bebrok mental Ngadri jadi pembanggang Orang gini dari petinggi partai Astaga naga Ada Hulda Juntak Ternyata kakak adik Sama koplaknya Ada Yulia Hulda Juntak Betul setuju Bada Kamu kakak Hulda Prabowo sama adiknya Sama-sama orang becet persuh Di Jakarta Begitu ya katanya ya Oke Di lanjut ada Di Yuga Wardian Saha Yang jelas kakak adik Gak jauh beda Toh Pak Asim pernah ditetang wajib pajak Sama Pak Ahok Langsung bungkam Hesti ya nih Mungkin Jakarta tuh Negara Bapak Moyang Moya Hasim Kalau tidak mau ngikuti aturan Dari Pemerintah Pusat Ya Jangan tinggal di Indonesia ini Katanya Setuju sekali Gitu kata Lutfi Lagunya cukup menghibur Ini Hahaha Ada Lydia Sayani Hesti Anis Tujudah Chris Amelia Siapapun yang tidak patuh Dan tak peraturan perintah Lebih baik pergi dari bumi ini Indonesia Karena itu adalah Bisa dikatakan Pemberontak Ada Edward Lingantika Chris Amelia Bapaknya Pembocor Ekar Syurang Beruntak Peraja Bungkano Dari Dulu Jadi wajarlah Kalau Hadi yang ngomong Pek itu ya Ada Mendengar Melitik Mendengar Pak Haji Nyanyi Mei Krishna Amelia Chris Amelia Indonesia Tidak Mau ikuti Pras Peraturan Pusat Cepat Atau Lampat Perlu Dipecat Ada Mendengar Pak Haji Namanya Lucu Sekarang Sudah Jadi Satu Persatu Minta Jatah Kursi Kedudukan Yang Empuk Ada Adiyo Galia Saks Sekarang Kita Tahu Siapa Yang Jadi Pemberontak Begitu Ada Menel Bawel Tanpa Lagi Wong Pekok Ya Emang Gubernur Itu Punya Negara Sendiri Tidak Will Patuh Pemberentah Amit Amit Sekolah Dulu Sekolah Dar Tapi Kok Yop Kok Yoyo Ani To Mau Mendidikan Negara Dalam Negara Mau Makar Ya Pak Ya Ada Orga DKI Adalah Kebahagiaan dari Indonesia Yang 58 Saya yakin 30% Karena Terpaksa Kalau Sisanya Si Emang Radikal Apa Gitu Kita Tunggu Para Pemberontak Itu siap-siap aja bumi dihanguskan Ada MZ Sastrojan biar kita tinggal tengok aja sekarang Di era Pak Jokowi kita udah tau siapa lawan Pak Jokowi Kalau di era Suhartora Tidak tau yang mana yang lawan Yang mana yang mendukung Sekarang kita udah tau yang lawan Pak Jokowi MZ betul mas bro Selamat menikmati Ada Sofi Ini kotanya juga ditaruh di batet kali ya Jakarta kira negara anak-anak moyang Loh, tak lel lah kau Ada Troyoko Pak Kesti ya Murah-murah menghentikan reklamasi dia-dia makan siang Sama pengembang dasar Munaroh Eh Munara Munafik Ada Dinner Ali Ramnam Iki menaik pro Amerika Lagi bukan siapa-siapa dia Oke ada Sudiraman J Coba coba kalau berani Ada Warsini Dorotomo Hasim Ngacolo Ada Anil Cekala Pak Hasim ini kok ngomongnya ngelantur Ada Wan Kuswandi Kakak adik sama saja Ada Nur Sairah Sinar Saya baru tau kalau Prabowo juga turun Cina ya Kok para pecundang suka aseng Enpau karena sama Cina Pak Prabowo boleh jadi presiden Kalau di larangan mereka juga sama-sama rakyat Indonesia Nur Sainah setuju ya Kata Aiman Amiran Nur ya Saya sama keturunan peranakan Indonesia Kenapa lu Prabowo Apa bedanya dengan Pak Ahok Buka mata pikir sama juga warga negara Indonesia Dasar pekok Kata Amiran Nur ya Adina Adi Yuga Adi Ansa Amiran Nur Dah kejauhan lah dari situ Ada Dariwadi Lu kemana saja dulu Emang Prabowo orang mana turun Cina bro Makan yang matanya pada melek Ada Seranto 98 1984 ya Anak pemberontak lagi muncul Ada Yohanes Budiono Sekarang ini banyak orang-orang pinter profesor dan lain-lain Tapi banyak bula yang pada keblinger Mengapa? Karena yang mengendalikan bukan si kepala Bukan si kepala dan nurani yang lebih jenis Tetapi dikelirikan oleh hati nurani yang diisi dengan kepentingan Kedengan kebencian dan ambisi kekuasaan Sangat disayangkan kepenternya tidak dibersimbangkan Untuk membangun bahasa dan negara Sungguh sangat disayangkan Ada Kanjeng Ratu negara-negara yang berikut di Jakarta Kawi-kawi-kawi Ya, tamu semperawut puyeng gue Ada Mujayanesan Asim itu hanya layak cuci WC Tak perlu diminta pendapatnya Mulunya bautai Si Asim Bercunda Gata Kiani Watikasi Ada Imam Santosa Montel Anis Abadikata Semua yang merasa menjadi kantor nomor satu Dikai kayak kakaknya kemarin Ngundang sebelah naga Anis kaget baru Gihadar masuk ke jebakan Deh kok sekarang adik Yesus melawan Busat minta Tolong sama siapa PKS Mewor Yusuf kalah hati-hati Di sengat kalah jengking Modar koi maju Salah maju Mundur Masuk sumur Hahaha Ada Amin Anor Iman Santosa Wewewe Jangan-jangan Kudungguyu aku Ada Asri Haji Kakak adik keturunan pemberontak Ya jelas Kakak jadinya berontak Gak mau tuduk pemerintah Ada tutut-tut Ya itu keluarga Pak Amin Rais Apa gak ngasih tahu Kasian udah Tewari Makin-makin orang terus Duh Gak ada si Winda Kira gak Bener-bener Bermin Bumi Akan menurut siapa ya Rakyat Jakarta Yang kampungan itu Atas pemerintah Atau menurut Pempatai Salam umat Si Winda Kita sebagai Berontor setia Cukup menikmati Ajalah Yang apa mereka Bisa bangunin Kari gitu Kata Adi Adi Arsa Ada si Winda Ada badangan Apa anaknya Gak malu ya Orang tuanya Dimaki-maki Banyak orang Begitu katanya Ada si Tisulkan Keluarga sakit hati Gak bisa move on 2014 Ada Iwan Budiman Raya Pesalah pilih Gubernur ternyata Tolol Amiran Nur Iwan Budiman Raya Jakarta Sudah kena Tifasaracan Makanya pada Kebeling rotaknya Raya Jakarta Sudah kena Radikalisme Kayaknya Kata Adi UGA Sudah ada Global Sekaya aviasi Iman Budiman Sebenarnya Sudah ketahuan Bodohnya Menteri saja Gak beres Kok ya Pada pilih Itu tadi Jaminan Kapeling surga Maklum Maklum Tapi baru Secuil Tahunya Jadi rata-rata Gitulah Dimaklum Kita tengok Kedepannya saja Ada Isa Are Mahasim Perang-rong Pemerintah Sekarang ditambah lagi Jadi perang-rong Pemerintah DKI Selamat Untuk warga Jakarta Dari Bilgup Aja Pakai Cara kotor Tentu Hasilnya Juga Akan kotor Isinya Orang-orang Berutak Kotor Ada Warsina Eyalah Seumpama Yang ngomong Itu Pahok Pasti Udah Dibu Berjiridit Seperti Serta Dapat Hina En Cacimaki Padahal Keluarga Pahok Sama Keluarga Prabowo Sama Sama Edis Cina Bedanya Pahok Orang Yang Bunti Pertinya Dan Keluarga Prabowo Politika Secur Busuk Pembuat Onor Bangsa Kata Warsina Ada Meriting Dengar Pajinya Nyi May Warsina Anus Anti Cina Tapi Pendukungnya Cina Kewar 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 Sekarang Udah Terbukti Topeng Lu Anus Haha Tidak Sebenan Naga Eh Gak Taunya Sebenan Naga Adi Kubu Asuh Begitukan Adi Yuga Harian Subbono 123 Kalau Penyirinya Prabowo Terus Patuh Sama Saya Sapa Mbah Marijan Gitu Ya Ada Pesengkanteng He Asim Raya Mana Bukan Karena Jualan Ayat Mayat Berarti Asim Mengajari Adi Sari Jadi Pemberontak Kata Wong Sulu Ada Adi Yuga Terakhir Bro Salam Sari Hukum Bro Medis Katanya Begitu Ya Ada Aran Mane Jengbole Dunggir KB Oh Ternyata Keluar Kabar Bocor Adalah Spesie Yang Langkah Yang Harap Berapa Saja Sobat Kutu Kuprat Kasih Jempol Nungging Wai Kata Wong Kudus Ada Lisa Mohon Jangan Sebar Fitnah Fitnah Saya Juga Mengimpul Jangan Sampai Ada N Rasis Menjadi Pengerti Bangsa Kita Gak Pingin NKRI Terpecah Gara Gara Manusia Yang Serakah Keturunan Cinta Merontak Keturunan Cinta Merontak Keluar Kebar Bocor Gitu Kata Sukarti Ismi Ada Semi Selamat Sekarang Pengusaha N Peting Jakarta Yang Bobrok Jadi Bisa Berlangganan Lagi Ada Yuditri Ayo Kita Dukung Pilpres 2019 Ahok Ajadi Presiden Wah Pres Wah Kemajuan Indonesia Bakal Mencet Dan Tikus Tikus God Pasti Akan Berusaha Menggagalkan Hal itu Dengan Cerah Cerah Apapun Seperti Menggulingkan Ahok Kalau yang Menolak Berarti Otak Dan Hati Dan Tidak Seperti Korruptor Yang Tidak Ingin Orang Bersih Dan Indonesia Maju Sungguh Ironis Penyelat Atau Penjajah Ternyata Adalah Grup Tosang Peribumi Sedangkan Ahok Bukanlah Seorang Peribumi Tapi Ahok Lebih Peribumi Daripada Orang Peribumi Yang Mengagung Peribumi Di Negara Ini Ada Arman 29 Kok Matanya Pak Hasim Sipit Ada Jakarta Bukan Lu Manusia Bobrok Pemerintah Harus Manusia Grup Ini Pengacu Negara Kurang Puas Ante-ante Sentana 30 Dia Yang Pemperontak Pembanggang Kriminal Enggak Waras Belas Ada SS Maya Otakmu Udah Buntu Emangnya Kalau Yang Milih Warga Jakarta Terus Enak Udilnya Sendiri Anah Muhammad Nazril Wahy Jakarta Yang Telah Milih Anies Urus Sekarang Sadar Jika Guber Kapil Kalian Dala Bunik Dari Keluarga Si Wawo Ada Muhammad Nazril Gue Benci Lihat Sele Kolega Si Kalau Belum Masuk Tanah 2x1 Meter Indonesia Akan Selur Gado Sebab Abisin Mereka Ingin Menguas Indonesia Bukan Ingin Menjatakan Rakyat Dasar Manusia Manusia Raku Semoga Hasim Cepat Modiar Ada Sangkur Yang Dia Biar Populer Tapi Goblok Dulu Yang Dia Buka Duduk Diam Kalau Nggak Ada Aturan Begitu Ya Ada Misi Misi Anies Baru Jadi Kumpulur Aja Begini Tar Kalau Presiden Wow Indonesia Hancur Bambang Indar Rahmawati Adik Prabowo Dengan Prabowo Sama Abang Nadi Sama-sama Dajar Indonesia Tidak Punya Hati Untuk Membangun Bangsa Malah Menjadi Penyakit Masyarakat Ada Sifu Srisna Al-Qadri Kalau Sudah Selesai Pasti Mereka Juga Suka Ada Tudut Jangan Kebanyakan Belum Lakukan Janjimu Waktu Kamu Ada Goti S DKI Dalam NKRI Atau NKRI Dalam DKI Ada Ketus Indonesia Gennya Sama Ingat Yang Tidak Pilih Itu Ada 3 Juta Inilah Yang Awasi Sang Ketut Kalian Plus Memangnya Juga Catat Dengan Merusak Tata Sosial Yang Susah Payah Dibangun Oleh Para Leluhur Ada Eni Siswanto Wah Ngajak Gelut Apalagi Urusan Berus Sama Pada Ada Bejot Turu Apa Satu Keluarga Alanya Semuanya Ada Andri Airi Gak Usah Dengerin Luhut Atau Siapa Yang Ngotot Reklamasi Dilanjutkan Kalau Perus Pusat Buat Referendum Indonesia Kalau Agar DPR Presiden Atau Anies Berani Gak Gitu Katanya Ada Bandangan Akasian Pak Anies Diajari Sama Anak Buahnya Ada PNN Dasar Orang-orang Prabu Makin Parah Ada Batimah Tapi Ajaran Wong Kopla Yowes Ngunuku Wimu Indonesia Milik Seseorang Sakura Wakakakak Emangnya Jakarta Negara Warisan Luhur Muka Gak Patu Aturan Pemerintah Tuh Coba Pakai Aturan Sendiri Kalau Berani Hatip Kita Tuh Sedas Dia Siapa Kawan En Lawan Dia Tau Ya Ada Raden Muhammad Botar Rupanya Bukan Vidi Yang Hadam Di Indonesia Maklum Sekarang Dia Banyak Setan Manusia Yang Berlaku Pengkhianat Bangsa Berusaha Negara Ada Dian Muslim Ya Kakaknya Biku Adinya Juga Goblok Lah Ada Mas Fernanda Perlu Dipecat Kedua Kalinya Si Anis Ada Supri Kakak Adi Sama Error Kalau Nggak Mau Patuh Sama Pemerintah Pergi Saja Dari NKRI Bangun Negara Sendiri Di Planet Haha Andi Angka Dasar Gobloknya Ketara Tenan Ada Mufit Arkham Habibi Kenapa Hasim Ini Wajahnya Kayak Cina Ya Baru Tau Kalau Bapak Orang Cina Ada Katanya My Love Ada Idea Liman Yang Maha Kuasa Membuka Kebaikan Dari Orang Yang Baik Tapi Juga Membuka Burukan Manusia Yang Janteng Iri Dan Lijik Semoga Keadilan Dan Keberanian Terlihat Dengan Jelas Orang Orang Yang Baik Hatinya Yang Terus Hatinya Dan Lurus Pikirannya Amin 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 Ada Kompong Dari Taman Yang Prapun Yang Dari Hasim Bayang Ada Keturunan Pemecah NKRI Ada Sami Cute Kakak Adik Sama Idanya Asoka Samrat Coba Cermati Dengan Sesama Pribumi Bukan Jadi Bisa Dipahami Kalau Komenternya Membela Pribumi Kita Tunggu Saja Janjinya Ada Ayoy Ermawan Buat Aja Negara Sendiri Kan Enak Biar Nggak Usah Ikutin Aturan Pemerintahan Mungkin Itu Yang Dia Maksud Ada Ada Nur Serah Sinar Orang Ini Jangan Aturan Pemerintah Lucu Anak Orang Ini Di Seluruh Dunia Mana Ada Salah Yang Rakyat Tidak Ada Aturan Dari Pemerintah Bisa Negara Ambradul Jalan Rakyat Nanti Juga Bisa Buat Jualan Parkir Liar Sesuka Hati Dan Ujung Ujung Kalau Tidak Ada Peraturan Siapa Yang Susah Apa Pada Tubuh Kalau Tidak Diatur Kalau Tidak Mau Diatur Ya Sendiri Ada Purwanti Aja Ternyata Keluarga Prabowo Adalah Bajingan Kabeh Adi Yuki Adi Asah Purwanti Aja Dajla Tuh Makanya Ahok Luar Dari Kerendra Alasannya Banyak Kutu Busunya Disitu Ada Aniyati Hasim Untuk Di Seleh Nonang Dengkul Ada Dari Orang Sinting Ada Tidak Rose Jangan Jadi Peruk Terbangsa Ini Haus Kekuasaan Ini Bentuk Pemberontahan Ingin Kacaukan Roda Pemerintahan Jika Pemerintahan Benar Ya Harus Patut Bukan Begitu Pasim Joyodi Ningrat Anda Keturunan Anda Keturunan Tapi Berjira Pengacau Jangan Keji Asti Anda Menuhi Yang Anda Jadi Pemberontakan Pengacau Sadar Umur Kita Tuhan Punya Jangan Penuh Dengan Mencari Harta Dan Kekuasaan Cam Kan Itu Ada Winti Amilia Ini Orang Paling Beguam Tamit Kami Bumiasi Keluar Di Indonesia Kalau Nggak Koplak Alastolon Itu Adik Prabowo Bikin Nges Mosit Jianjuk Prabowo Sias Gitu Kata Iman Suyuti Anda Suger Taya Sutayan Jadi Harus Patu Penirian Hambalang Yang Dianggap Oleh Penirian Bayangan Seperti Gubernur Bayangan Zaman Ahok Ada Amiran Nur Suger Taya Justru Sekarang Punya Gubernur Bukan Bayangan Lagi Gubernur Gandas Ratsen Jual Ayat Mayat Udah Kerja Udah Capek Begitu Kalau Pimpin Gubernur Macam Dia Penghinat Bangsa Ada Indang Bus Mawati Yang Gak Suka Bade Orang Jahat Seluruh Dunia Jadi Jadal Yang Gak Suka Bade Hidup Di Arab Biar Aja Didik Sama Keturunan Nabi Muhammad Orang Bisa Dilarikan Jadi Orang Baik Begitu Katanya Ada Chandra Aldino Hasim Kan Antenya Amerika Koplak Otaknya Ada Yume Ame Hasim Sopo Dia Kok Melok Melok Urusan Negara Meng Opa Karena Punya Status Dulu Prabowo Terus Mau Ikutan Urusan Negara Motivasi Jaki Opa Ada Faulara Hasim Goplo Kadaan Nigi Bela Ketiga Pemberontak Bagit Kembalinya Itu Hasim Memangnya Dia Menjabat Sebagai Apa Kok Menasihati Agar Tidak Aturan Cuma Red Bodoh Yang Pilih Partai Musim Juliana Timoti Dasar Purvokator Sama Kakak Prabowo Juga Gak Laku Ada Tanti Kristina Ingat Kata Kata Ini Maka Ini Awal Dari Perpecahan NKRI Semua Mau Berdiri Sendiri Revolusi Putih Adalah Awal Dari Perpecahan Ada Wasini Ronatika Wasini Ronatika Dasar Dasar Grubnya Prabowo Cor Emanya Negara Nek Loh Musen Ayah Diri Dasar Pekok Sari Anto 1984 Donator Mungkin Ya Ini Siapa Donator Kali Baru Muncul Begitu Ya Kata Sari Anto 84 Ada Sinti Koida Satu Persatu Donaturnya Mulai Ngatur Pak Anis Lama Lama Kasir Juga Anis Hanya Modal Mulut Manis Harus Menurutimu Menurut Utama Termasuk Harus Berbagi Proyek Untuk Grup Parabo En Belum Lagi Grup Pak JK Lama Lama Bisa Stress Dia Hebat Tadi Prabowo Gitu Kata Kusti Ada En Money Nek Utu Beritanya Aho Bic Jokowi Jempol Jungkir KP Yowes Lah Hah Ngurut Ayo Oke Sudah Kita Bacakan Komentar Dibada Anda Semuanya Dan Kita Nikmati Sebuah Lagu Untuk Anda Oke Kita Nikmati Sebuah Lagu Mawar Berduri Buat Anda Semuanya Yang Ingat Pada Masa Masa Dah Oke Tertulislah Kisah Tertangguh Ngemawar Di Tengah Berlukan Yang Tendu Dengan Duri Semerba Harum Ya Yang Tiada Cara Siapapun Ingin Mematik Bunga Itu Banyak Kumbang Yang Tengah Ingin Mengitap Madunya Aduh Sayang Banyak Kumbang Yang Mati Karena Tertuduk Duri Aduh Sayang Kau Memperi Hati Kepada Diriku Seluruh Hidup Hidupku Kudang Baka Pada Luluh Awat Berduri Kini Kau Pagi Dengan Membawa Luka Di Hati Bawa Berduri Cukup Sekali Kau Melukai Hatiku 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 Sanka 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 Hidupku Hidupku On Bukan hanya daku menggapai kasihmu Membuat hati luka Bawa penduri kini kau pergi Dengan membawa luka di hati Bawa penduri cukup sekali Kau melukai hatiku Hatiku Bawa penduri kini kau pergi Dengan membawa luka di hati Bawa penduri cukup Kau melukai hatiku Kau melukai hatiku Kau melukai hati